Perhatikan, hadis ketiga itu menceritakan bagaimana seorang yang mulia, yaitu Zaidina Ali bin Abi Talib, itu naik kendaraan, berdoa, kemudian tertawa. Ketika ditanya Zaidina Ali, ya Amir al-Mu'mi ini, kenapa naik kendaraan, kok terus doa itu dan tertawa seperti itu? Apa kata Zaidina Ali? Saya membaca doa itu karena itu doa yang dibawa, dibaca oleh Rasulullah, saya tertawa karena Rasulullah ketika itu saya lihat juga tertawa. Perhatikan, Zaidina Ali ingin meniru Rasulullah, gak cuma doa ini, bukan hanya doa Rasulullah yang didiru, karena Rasulullah menaik kendaraan tertawa, Zaidina Ali tertawa. Karena ingin meniru Rasulullah, lah kita ini kan aneh, ya kita ingin mengikuti Quran, tapi kita tidak tahu isinya Quran, bagaimana kita bisa tahu isinya Quran, wong kita nak baca Quran, atau kalau toh kita baca Quran, kita tidak tahu artinya. Kita diberitahu Allah, kita diberitahu Allah untuk mengikuti Rasulullah, kita ngaku umat Rasulullah, ya kita ingin mengikuti Rasulullah, tapi pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah, kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah. Bagaimana caranya tahu Rasulullah itu kalau dahar begini, kalau naik kendaraan begini, kalau tertawa begini, kalau perang begini, kalau dengan istri begini, kalau berdagang begini, kalau sholat begini, bagaimana kita tahu? Tidak ada lain kejuali, ngaji. Lah aneh, itu namanya anomali. Tahu anomali gak ya? Keanehan. Bagus. Anomali kehidupan manusia. Ngaku umat Rasulullah, ngaku ingin meniru Rasulullah, tapi tidak tahu bagaimana Rasulullah. Supaya tahu tidak bisa, tidak harus ngaji. Perhatikan. Maka salah satu dawur Rasulullah adalah May yuridillahu bi khairah yufaknilu fitih. Kalau Allah mengendaki orang itu jadi orang baik, maka orang itu akan dibuat faham, ngerti tentang agama. Dibuat tertarik mau ngaji. Kenapa saya pelajari habis ini? Kenapa kalau orang ngaji itu berarti orang baik? Karena kalau orang ngaji, dia akan tahu isinya Qur'an. Dia akan tahu bagaimana Rasulullah, kemudian dia bisa meniru Rasulullah. Paham? Berarti salah satu faedah ilmu adalah, ilmu bisa menyambung. Saya ulangi. Perhatikan passwordnya. Ilmu bisa menyambungkan kita dengan Qur'an. Ilmu bisa menyambungkan kita dengan Rasulullah. Coba, seperti ini. Kalian ngaji kitab hadith. Kalian tahu, oh ternyata Rasulullah itu begitu. Nah kalau orang enggak ngaji kan enggak ngerti. Oh. Ngerti? Enggak. Nah kalau enggak ngaji kan enggak tahu Rasulullah bagaimana. Sekarang, makanya bersyukurlah kalian. Kalian punya orang tua yang terbaik. Orang tua yang terbaik itu orang tua yang memikirkan bagaimana anaknya bisa mengenal agama, mengenal Qur'an, mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Kalian harus bersyukur kalian punya orang tua terbaik. Dikirim kaji. Diberintahkan. Kan banyak orang tua ada perhatian. Enggak perlu di sementingan anakku sekolah. Sekolah negeri, gua lulus, enggak dipegawai negeri. Sementingan anakku sekolah, nilainya baik, lulus, kuliah, IP-nya baik. Tapi dia enggak kenal agamanya. Dia enggak kenal Qur'annya. Dia enggak kenal Rasulnya. Alhamdulillah. 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 Kita tiap pagi. Habis sholat sungguh jamaah. Kita bisa ngaji Qur'an waqi'ah. Udah ngaji. Ini waktu barokah. Sampai Rasulullah Daud. Allahumma barik umati fi bukuliah. Ya Allah barokahkan umatku ketika pagi. Alhamdulillah syukur. Kita sungguh bisa jamaah. Habis itu ngaji Qur'an. Membuka kehidupan dengan sholat berjamah. Membuka kehidupan dengan baca Qur'an. Habis itu kita ngaji. Ngaji tafsir. Kita tahu isinya Qur'an. Ngaji kitab hadir. Kita tahu bagaimana Rasulullah. Ini harus disyukuri. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang diberi nikmat hidayah. Tidak semua orang diberi nikmat sholat jamaah. Tidak semua orang diberi nikmat baca Qur'an. Tidak semua orang diberi nikmat ngak. Ngak. Ini harus disyukuri. Paham? Paham? Ini yang namanya hidup. Hidup itu harus. Ya. Punya target. Bukan hidup itu cuma. Ya. Hanya dengan kesenangan hidup. Itu adalah bagaimana kita mencari rita Allah. Mengikuti sunnah. Rasulullah. Mengikuti sunnah. Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau kita tidak tahu Rasulullah. Bagaimana bisa kita tahu Rasulullah. Kalau kita tidak ngaji tentang Rasulullah. Baham. Assalamualaikum. Assalamualaikum.